Intro 28 Oktober 1994 tahun yang lalu Sejumlah perwakilan organisasi pemuda berkumpul di gedung Indonesia Club Huis Keramat Jakarta Mereka akhirnya merumuskan suatu naskah yaitu Sumpah Pemuda Bertanah Air 1, Tanah Air Indonesia Berbangsa 1, Bangsa Indonesia Dan Berbahasa 1, Bahasa Indonesia Peristiwa ini menjadi salah satu mementum emas dalam sejarah Indonesia Karena kontribusi para pemuda ini sangat penting bagi kedaulatan Indonesia Di tahun 2022 saat ini, di era ketidakpastian global Para pemuda kembali dihadapkan pada tantangan yang lebih rumit mungkin Berupa krisis ekonomi hingga krisis geopolitik Atas tantangan itu, Ibu Pertiwi kembali memanggil para pemuda untuk menentukan masa depan Indonesia Salah satunya dengan memilih pemimpin dan juga wakil rakyat Melalui pemilihan umum atau pemilu yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 Para pemuda ini akan diharapkan bisa datang ke TPS atau tempat pemungutan suara Untuk memilih pemimpin dan juga wakil rakyat Yang tentunya bisa membawa Indonesia lebih tinggi setinggi cita-cita para pendiri bangsa Dan saat ini di media center Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU dan medkom.id menyelenggarakan atau merayakan Sumpah Pemuda Dengan obrolan Sumpah Pemuda 2022 Muda, memilah, memilih Dan saat ini saya Teofilus Ivang yang akan memandu acara obrolan Sumpah Pemuda 2022 Dan bersama saya sudah ada dua narasumber yang sangat hebat, sungguh berkompeten Yang pertama saya ingin menyapa dulu ada pemuda inspiratif sekaligus juga pendiri New Media Total Politik Mas Budi Adiputro atau yang akrab di Sapa Mas Didit Selamat pagi Mas Didit, apa kabar? Saya bisa dipanggil Budi, bisa dipanggil Didit, asal jangan dipanggil Hasim Asyari Waduh, karena orangnya sudah di tengah-tengah kita nih Terima kasih Mas Didit atas hadirannya Dan juga tuan rumah kita kali ini yaitu Ketua KPURI Bapak Hasim Asyari Selamat pagi Pak Hasim, apa kabar? Selamat pagi Mas Teo, Alhamdulillah sehat Salam sehat juga, salam pemuda tentunya untuk kita Ada salam pemuda ya Pak? Ada salam pemuda, karena bertempatan dengan Sumpah Pemuda kali ini Nah untuk memulai obrolan, saya ingin memulai dengan Pak Hasim dulu nih Sebagai tuan rumah tentunya Pak Hasim, tema dari Sumpah Pemuda tahun ini adalah Bersatu, Bangun Bangsa Nah dari pemerintah sendiri Pak, dari Pak Presiden Jokowi Dodo Apakah ada pesan khusus Pak terkait Sumpah Pemuda pada tahun 2022 ini? Saya kira begini ya, bahwa yang paling penting itu memelihara semangat sebagai orang muda Karena orang muda itu kan pasti membayangkan sesuatu tentang masa depan Kemudian, apa namanya, tertantang dengan berbagai macam situasi yang sedang dihadapi Dan pengen punya capean-capean apa yang dicita-citakan, apa yang dibayangkan tentang masa depan Nah ini yang saya kira semangat sebagai orang muda atau semangat pemuda ini yang harus kita pelihara Supaya selalu berkobar-kobar di dalam jiwa kita untuk meraih sesuatu kemajuan, kebaikan Terutama demi kebaikan bangsa kita ya Di dalam negeri maupun dalam kancah global Karena kita tahu bahwa kita ini tidak bisa hidup sendirian Tapi juga hidup di dalam pergaulan internasional, pergaulan dunia Yang semua itu saling berpengaruh gitu Nah ini yang saya kira penting untuk kita jadikan semangat bersama Pada peringatan Hari Sumbah Pemuda 28 Oktober tahun 2022 ini Yang itu dimulai dari 94 tahun yang lalu ya Jauh sebelum Republik ini berdiri malah Jadi sebelum negara ini berdiri Sebagai sebuah entitas bangsa Itu ada semacam kesadaran bahwa Kita ini tidak bisa mencapai kemerdekaan kalau tidak bersatu Dan semangat bersatunya itu kan saya kira Sebuah semangat yang pada zamannya Dan juga masih relevan sampai sekarang Yang pertama kita masih ingat ya Sumpah itu adalah sumpah merasa dirinya komunitas ini sebagai sebuah bangsa Kemudian satu Nusa Nusa itu kan menggambarkan land ya Atau ibu bertiwi atau tanah air gitu Kemudian yang lebih penting diantara itu adalah Bersumpah bahwa kita ini satu bahasa-bahasa Indonesia Dan menurut saya semangat berbahasa Indonesia ini penting karena apa? Disitulah kemudian kita bisa berkomunikasi Terutama orang-orang muda, para pemuda masa itu Mengapa saya sebut penting? Kita tidak bisa membayangkan kalau orang-orang muda sekarang ini kan komunikasi itu dengan gadget Dengan internet, dengan email, dengan telepon Nah waktu itu pakai apa? Yang tersebar dengan berbagai macam ragam bahasa Berbagai macam ragam bangsa, anak bangsa Kemudian negara kita kan geografisnya negara kepulauan, negara lautan Itu membayangkan komunikasi Komunikasi Apa namanya yang tepat apa pada waktu itu Dan kalau kita baca berbagai macam kajian ya Salah satu yang menguntungkan untuk istilahnya Profesor Ben Anderson itu Membayangkan tentang sebuah komunitas Atau komunitas yang terbayangkan ya Imagine community itu dengan bahasa Dan pilihannya adalah bahasa Melayu Yang kemudian itu dijadikan dasar sebagai awal mula Bahasa apa namanya nasional Dan kemudian ketika Republik ini berdiri Konstitusi Undang Dandasar Respirasi Rumah Semua mulia dirumuskan Pilihannya disebut secara resmi menjadi bahasa Indonesia Dengan begitu kita punya bahasa yang sama Ketika membayangkan apa sih Republik masa depan ini Apa sih bangsa masa depan ini Dan saya kira itu masih relevan sampai sekarang ya Di negara kita yang multi etnis ini Berbagai macam etnis, berbagai macam suku Yang bahasa ibunya itu ratusan jumlahnya ya Tapi kemudian ada pilihan bahasa Melayu Yang seingat saya kalau saya baca itu Dari bahasa Melayu Rio Lingga Yang itu kemudian diangkat menjadi Apa namanya bahasa resmi Dan juga menjadi bahasa pergaulan antara anak bangsa Yang sekarang disebut sebagai bahasa Indonesia Pak Asim dan juga Mas Didit kita tahu ya Dari tahun ke tahun kita sering dibilang Kalau Indonesia tahun depan akan menghadapi tantangan yang semakin berat Karena kalau semakin ringan namanya tentengan Itu kemudian dikit Nah tapi menyebut Melanjutkan pernyataan dari Pak Asim Kalau kita sebagai anak muda harus melanjutkan semangat kita yang berkobar-kobar itu Pak Nah menurut Pak Asim Seberapa penting sih Pak Pemuda ini yang bersatu dengan semangat berkobar-kobar Untuk menghadapi tantangan itu Pak yang semakin berat Kita punya pelajaran dari berbagai macam negara ya Sebagai contoh misalkan begini Kita masih ingat dulu ada negara yang namanya Uni Soviet Kemudian negara yang namanya Yugoslavia Yang itu etnisnya macam-macam ya Tapi ketika etnis ini berbalut dengan politik menjadi etnopolitik Dan masing-masing merasa berhak untuk menjadi sebuah bangsa mandiri Yang diwujudkan dengan menjadi negara sendiri Akhirnya kan Soviet ini kan terpecah-pecah Muncul macam-macam negara Kemudian Yugoslavia juga begitu Dan pembentukan negaranya itu berbasis etnis Tetapi diisi lain kita punya pelajaran Eropa Barat ya terutama Dan kemudian beberapa yang lain mulai ikutan Yang semula itu negara-negara kerajaan kecil-kecil Wilayahnya kecil Tapi pengaruhnya besar Menggabungkan diri menjadi apa? Uni Eropa Nah persoalannya kan ketika kita dihadapkan pada dua situasi itu Di satu sisi negara-negara besar Seperti Soviet dan Yugoslavia yang terpecah-pecah berbasis etnis Berbasis kesukuan Kemudian Uni Eropa yang semula negara-negara mandiri bersatu Untuk menggalang kekuatan menghadapi misalkan kekuatan ekonominya Amerika Serikat Menghadapi kekuatan ekonominya Cina Dan seterusnya ya Itu mempersatukan diri Nah dari situ kita punya pelajaran Kita mau pilih yang mana ini Kita ini memang negara dengan basis bangsa Suku bangsa yang beragam Di sisi lain punya potensi untuk Misalkan masing-masing mengklaim bahwa dirinya paling berjasa Paling berpengaruh di negeri ini sangat mungkin Tetapi di sisi lain ketika melihat seperti negara-negara Eropa Barat ya Yang semuanya berpengaruh Tapi justru mereka bekerja sama membangun sebuah Uni Eropa Dalam pandangan saya Saya kira pilihan yang paling tepat adalah Tetap mempertahankan bahwa negara kita ini negara kesatuan Yang disemangati dengan semangat persatuan Basisnya bukan mayoritarian ya mas ya? Bukan Karena kalau misalnya mayoritas di Sumpah Pemuda Bahasa persatuannya bukan bahasa Indonesia Bahasa Jawa Sampai sekarang kalau dilihat dari segi etnisitas atau suku Suku yang paling banyak itu kan suku Jawa Tapi kan tidak menjadi pilihan bahasa Jawa menjadi bahasa nasional Karena apa saya kira kita tahu misalkan Di Jawa itu kan ada dua subkultur ya Satu subkultur pesisir Yang itu orangnya kalau bahasa Jawa itu bahasa ngoko Di pesisir itu kan bahasa ngoko itu bahasa Jawa yang kasar Karena memang berbasis perdagangan sehingga antara orang ini Egaliter Egaliter Bahasanya bahasa yang setara Nanti begitu masuk ke pedalaman Yang orang itu berrelasi berdasarkan Seberapa besar akses terhadap tanah Ini yang kemudian disebut dengan Masyarakat Feodal ya Feodal itu kan kata dasarnya Feodum Feodum tanah Artinya relasi antara orang itu berbasis Seberapa besar penguasaan orang terhadap tanah Kelas yang paling bawah itu Buruh tani Karena apa? Tidak punya tanah Aksesnya sebagai buruh Nanti yang paling besar Raja-raja Sultan-sultan yang memiliki Kuasa terhadap tanah yang begitu besar ya Maka kemudian Cara berbahasanya pun berpengaruh Ada Kromo Inggil Kromo Matyo Dan seterusnya Nah bahasa Indonesia itu relatif egaliter Karena tidak mengenal Apa itu namanya Setrata kebahasaan ketika Orang muda ketemu orang tua Kemudian penguasa ketemu rakyat Orang kaya ketemu orang miskin Kalau pakai bahasa Indonesia egaliter Maka salah satu pilihannya Kenapa pilihan bahasa Melayu Itu apa namanya Di latar wakil ini Selamat semangat egalitarianisme orang-orang muda Para pemuda waktu itu Sehingga kata kuncinya Maka egalitarianisme menjadi semangat Bagi kita semua Kita ini kalau dirumuskan dalam konstitusi ya Kita punya kesetaraan di hadapan hukum Punya kesetaraan dalam pemerintahan Punya kesetaraan untuk memberikan pilihan-pilihan dalam pemilu Ini salah satu semangat Ini egalitarianisme dalam supah pemuda Intinya akses yang diberikan kepada setiap warga negara itu sama mas ya Tinggal bagaimana warga negara memanfaatkan itu Termasuk tadi pertanyaan Teo Bagaimana momentum supah pemuda ini untuk menjawab tantangan kan mas? Tadi mas Hashim Ijin menambahkan Silahkan menambahkan sekaligus Apa namanya Yang banyak juga Oh coba mas Aku kan tugasnya Oh mantap itu Benar mas Hashim Tapi menambahkan pak ketua tadi Kalau memang supah pemuda Value semangatnya di era sekarang Ketika banyak orang berantem Ketika orang banyak terpecah Semangat supah pemuda itu kan semangat persatuan Semangat kebangsaan Berbeda tapi tetap satu Itu value pentingnya kan Tapi kan sebenarnya Ada satu sisi lain mas Yang menurutku Juga patut kita rayakan juga Dengan supah pemuda adalah Mengakui dan meng-embrace Bahwa kita tuh masyarakat dengan pluralitas yang tinggi Yang Yava, Yang Celebes, Yang Sumatra, Yang Bali, Yang Borneo Macem-macem dan bisa bersatu Dan kita mengakui Menunjukkan bahwa kita punya identitas yang bold Jadi sebenarnya tantangan ke depan Selain bagaimana menjawab tantangan ekonomi Tantangan inovasi Tantangan kebebasan sipil yang harus tetap dijaga Adalah Politik identitas mas Ini juga penting Ini kita belajar dari supah pemuda dulu Bahwa politik identitas itu bukan menunjukkan identitas kita Kesukuan kita, agama kita, organisasi kita Baca Assalamualaikum sama Waalaikumsalamnya aja Kadang-kadang suka Beda-beda kan mas Itu silahkan aja Tapi yang menjadi tantangan adalah Bahwa politik identitas yang selama ini kita anggap menjadi benalu dalam politik demokrasi kebebasan sipil kita Itu yang harus kita lawan sih sebenarnya Jadi politik identitas itu bukan bagaimana menunjukkan identitas kamu itu siapa Tapi bagaimana menggunakan politik untuk mengharamkan dan menghalangi hak-hak orang Untuk berpolitik, menjadi pemimpin, menjadi elit Untuk ikut pemilu karena identitasnya Itu yang harus kita lawan Karena tahun dulu kita bisa kok menunjukkan identitas dengan bold Tapi kita punya kesamaan-kesamaan Jadi yang ditonjolkan bukan perbedaannya Tapi kesamaannya sambil kita mengakui bahwa kita pluralitasnya tinggi sekali sebagai bangsa Indonesia Itu yang anak muda tuh menurutku penting juga tuh untuk reflect lagi mas ya Jadi sebetulnya identitas itu kan gak ada masalah ya Kita gak pernah minta misalkan lahir jadi orang Jawa Keturunan orang Arab, keturunan Tionghoa atau Cairi Itu kita gak bisa minta Ya faktanya lahir jadi anak orang Jawa Jadi anak Betawi, jadi anak Sumatera, anak Medan Agamanya apa gitu mas Agamanya juga begitu kan Tetapi yang dilarang itu begini ya Identitas itu dipolitisasi Misalkan jangan milih mas Tio karena etnisnya ini Jangan milih mas Budi Budi karena etnisnya itu ya gak boleh Makanya di undang-undang pemilih itu ada Ada aturan tentang larangan ya Katakanlah ya menyerang menggunakan istilah saya itu kekerasan verbal ya Menyerang orang atau lawan politik dengan identitas-identitas itu Jangan pilih ini karena agamanya beda Jangan pilih Anu karena etnisnya beda Itu yang gak boleh Itu aturan yang mengikuti perkembangan terbaru bahwa ini problem yang juga signifikan baru atau gimana mas? Betul, enggak itu sebenarnya udah lama ya bahwa kita menyadari ada perbedaan Tapi gak boleh perbedaan itu dijadikan alat politik Oh asli Gak boleh dijadikan semacam olok-olokan dalam politik Memfitnah orang gara-gara perbedaan etnis Perbedaan agama Sehingga di undang-undang dirumuskan itu Dan kemudian bagi yang melanggar ada sanksinya gitu Di undang-undang pemilu, undang-undang pilkada juga aturan seperti itu jelas Dan saya sih sangat setuju ya dengan Pre-Massion dan juga Mas Didit Kalau pentingnya kita bersatu Karena kita bisa bayangkan ya kalau misalnya pada 1928 itu Para pemuda mungkin satu jong aja Satu pihak yang merasa dirinya paling besar Mungkin kita akan lebih lama untuk bersatunya Nah itu juga kan yang mendorong semangat bineka tunggal ika Berbeda-beda tetapi tetap satu juga Nah saya ingin bergeser sedikit nih ke Mas Didit Ya silahkan Banyak yang diluluskan Bukan, bukan diluluskan Sebelum selesai pindah ke pertanyaan Oh ya, kita tuntaskan Sumpah pemuda 24 tahun yang lalu Apa namanya Dalam Beri interaksi ini ya Kemudian kalau kita membayangkan demokrasi itu hanya Footing Hanya mayoritas Itu menjadi gak sehat Makanya demokrasi di Indonesia ini saya kira unik ya Kalau kita pelajari demokrasi Indonesia Kita perbandingan dengan Katakanlah negara-negara lain yang Menggunakan demokrasi elektoral Sebagai sebuah praktek demokrasi Seperti Amerika Serikat Seperti di India Ini yang perbandingan besar-besar populasinya ya Itu kalau demokrasi hanya kita maknai dengan Mayoritas minoritas Menang dan kalah Ya yang terjadi tadi pasti Rasa sentimen antara The winners and the losers Menang dan yang kalah itu selalu muncul Tetapi di Indonesia kan demokrasinya Tidak selalu seperti itu Dan contoh konkretnya tadi Pilihan bahasa Melayu Sebagai bahasa nasional kita Sebagai bahasa pergaulan resmi kita Secara jumlah udah pasti kalah Pada saat kongres pemuda udah pasti kalah Tapi pilihannya kan itu Artinya apa Demokrasi di Indonesia ini diperhatikan dengan cara-cara Musyawarah, mufakat Ini kadang-kadang orang mengatakan Pemilu ini gak sesuai dengan Pancasila Pemilu gak sesuai dengan Apa namanya sila keempat Karena banyak dikritik Masa Simbun Seu One man one foot Itu katanya gak sesuai dengan giroh Dan apa namanya Keaslian cara berdemokrasi ala Indonesia Kalau saya enggak ya Justru saya Padahal judul jamang kerajaan itu Tusuk-menusuk keris aja kita Kesekulasi elitnya kan Kalau saya ingin memaknai begini Pemilu itu sebagai sebuah Musyawarah besar rakyat Indonesia Dan musyawarah besar rakyat Indonesia Tidak selalu diakhiri dengan Siapa yang suaranya paling banyak Kemudian dia yang menang Praktek paling nyata ya Pemilu 2019 kemarin nih Dalam pemilu presiden calonnya dua kan Pak Jokowi sama Pak Browen Saingannya ketat Keras sekali Dalam kampanye Kemudian dalam mempengaruhi pemilih Supaya memilih diantara mereka Demikian di media ya Tapi begitu Apa namanya Rakyat sudah menentukan Yang menang Pak Jokowi Karena formulanya kan Menang mayoritas ya Tapi Pak Jokowi kemudian Menyediakan diri Meranggul Pak Prabowo Mas Sandiaga Uno masuk kabini Dan untungnya Pak Prabowo Mas Sandiaga Uno juga berbesar hati Mau bergabung Itu kalau di negara-negara demokrasi Seperti di Amerika Hampir enggak mungkin Karena konstruksinya itu kan begini The winners pegang kekuasaan The losers sementara di luar pagar jadi oposisi Nah ini kan enggak Tiranggul masuk ke dalam Kabinet pemerintahan Itulah saya kira Hal yang perlu kita promosikan Ke dunia global ya Bahwa inilah Karakter demokrasi di Indonesia Yang tidak selalu menang-menangan Istilahnya Kalau pakai ala barat Dan ala demokrasi yang menang-menangan Pak Prabowo bikin kabinet Tandingan tuh Ya Kabinet bayangan Sebagai oposisi Untuk mengkritisi Tapi kan enggak Saya kira Itu Menjadi salah satu Hal yang perlu kita promosikan Ke dunia luar ya Dan kemudian perlu juga Kita sampaikan secara Secara luas Sama dengan misalkan begini nih Habis pemilu Serentak nanti 2024 ya Kan ada pemilu Disitu ada pemilu presiden DPR DPD Provinsi Kabupaten Kota Dan pemilu DPD Pemilu presiden Itu yang dapat Mengusulkan calon presiden Kan gabungan partai politik ya Pada saat yang bersama Partai-partai itu bertarung Berkompetisi Meraih suara Supaya dapat dikonversi Jadi kursi Kan begitu Tapi di sisi yang lain Mereka ini Satu grup Atau satu kelompok Atau satu Apa namanya Gabungan partai politik Atau satu koalisi Mendukung pasangan yang sama Nanti Koalisi yang lain Mendukung pasangan calon yang sama Masing-masing partai yang bersaing Itu akhirnya ketika Misalkan ya Mas Teo koalisinya sama saya nih Kita bersaing Rebutan kursi Dan Rebutan suara dan kursi Untuk menuju DPR Misalkan Tapi kita punya pasangan calon Yang bersama Ketika kita saling tanding ya Antar partai kita Itu kan masing-masing Saling ngerim Ngerim lah Ini kan kita satu koalisi Nanti Setelah pemilu Coblosan ya maksud saya Rebut tanggal 14 Februari 2024 Dalam waktu 35 hari ke depan Akhir Maret Kita sudah bisa mengetahui Partai apa Dapat suara berapa Dapat kursi berapa Di DPR di mana Provinsi kabupaten kota mana Yang itu akan dijadikan modal Dijadikan bekal Untuk pencalonan kepala daerah Yang koalisinya presiden Sangat mungkin berbeda dengan koalisi Bisa bubar lagi ya Tergantung kepentingan ya Tapi artinya Pemilu serentak itu Bisa ngerem potensi-potensi Konflik yang lebih tajam Betul Jadi Desain keserentakannya itu Di satu isi bisa ngerem itu Atau kalau Dalam bahasa positifnya itu Justru bisa menjadi Desain Pemilu itu sebagai sarana Integrasi bangsa Ini yang kita jadikan Topik KPU Ketika Apa namanya Dimulainya Peluncuran Dimulainya tahapan pemilu Kita sampaikan Pemilu serentak Secara desain Kepemiluan Itu bisa menjadi Sarana Integrasi bangsa Tadi itu Atau pemersatu bangsa Karena apa Tadi ya Habis tempur Habis-habisan Perebutan suara dan kursi Rangkulan lagi apa Koalisi Pencalonan kepala daerah Sehingga kesimpulannya Gak ada lawan dan kawan yang Abadi dalam politik Sehingga dengan begitu Masyarakat itu Kasih juga Mohon maaf ya Istilahnya Anak-anak muda itu Ikut pemilu Jangan baperan Oh ini calonku ini Calonku ini Habis itu partai yang Kemarin jadi pengusung calon ini Di sisi lain Di daerah Dalam pilgu Pemiluan gubernur Buatnya wali kota Yang semula lawan Tanding di pemilu DPR DPRD Dalam pilkada Mereka berkoalisi Berteman Berangkulan Tapi ada babusnya juga mas Kalau misalnya pemilu serentak ini At least kan Setiap partai Setiap caleg Punya Misalnya Kesamaan calon presiden At least itu apa At least itu bahasa Jaksol Itu turunan dari bahasa persatuan Sumpah Pemuda Sebelum tahun kemudian Dipopularkan oleh Anak-anak Jaksol Walaupun kita juga paham At least itu apa Karena ini bahasa yang lebih Overthinking Iya Apa lagi overthinking Witches Witches Tapi bener Witches ini bisa mengeram kan Sebenernya Karena kan kompetisinya Pasti di bawah ini Mungkin perebutan kursi Apalagi di satu dapil Antar pantai Jangankan antar partai Satu partai aja Satu dapil bisa saling Antak calon Antuk-antuk Tapi dengan ada Adanya calon presiden Dan calon wakil presiden Yang mungkin sama Diusung Dalam satu koalisi Oh polo kure Gak bisa nih Kita terlalu hantam-hantam Nanti presiden kita Yang bisa kalah Bisa kena Atau image-nya bisa jelek Jadi memang Ini desain-desain pemilu Yang sebenernya Banyak juga mas Hasim Yang belum dipahami Secara real Oleh masyarakat Bahwa dianggapnya Wah kita jadi gak Fokus ke pemilu Legislatif dong Fokusnya di presiden aja Ternyata ini Di satu sisi Secara desain politik Itu bisa mengeram Potensi-potensi Konflik yang ada di bawah Itu anak muda Jadi anda ini Jangan Protes aja Udah kayak pak guru aja Iya Gak karena suka kesel Mas Overthinking aja Anak-anak ini Overthinking itu Setelah kita staycation Dua hari Harus bayar tagihan Itu harus overthinking Kepala pening Tapi saya setuju sih Karena Biasanya Biasanya nih Mungkin gak semua Tapi biasanya Orang itu mengecilkan Makna kompetisi Khususnya pemilu Pemilu itu menang Kalah Gue menang Anda kalah Yaudah selesai Padahal seperti kata Pak Asim Tadi loh orang partai politiknya aja Abis berkompetisi Saling berangkulan Saling berangkulan lagi Kenapa yang dibawahnya masyarakat Dan pemuda-pemuda malah berantem Itu kan malah jadi lucu ya Malah jadi kontras Nah Melanjutkan bahasan tadi sayang Pengen bergeser nih Mas Didit tadi Mas Didit sendiri melihat Anak muda Indonesia saat ini Masih terpecah-pecah gak sih mas Khususnya untuk membahas Isu-isu kebangsaan gitu Atau sekarang kita udah makin solid Menurutku ya Kesolitan dan keseragaman itu yang bahaya Oke Dalam pikiran politik Dalam aspirasi politik Mungkin ideologisasi politik Karena Nature-nya bangsa kita tuh tadi Seperti tadi mas Asim katakan Sangat beragam Sangat berbeda Dan punya aspirasi Warna dan identitas Berbeda-beda Kalau punya persatuan tadi Secara gagasan Secara aspirasi Ini balik lagi mas Ke Azaz Tunggal nanti Enggak sebetulnya gini mas Nah ini salah lagi gue Beneran Bukan salah Jadi menurutku dipelihara aja Pluralitas Cuma bagaimana mas Asim Dan rekan-rekan di KPU Membuat aturan Penegakan aturan Sehingga kompetisinya berjalan Dengan fair Dan baik gitu Kita tidak menggunakan politik identitas Bahwa Ya silahkan aja Kamu Agamanya beda Sukunya beda Tapi saya tidak akan Menghancurkan Hak kamu Untuk maju Dalam kompetisi politik Dengan Atas dasar Kesukuan Keagamaan Dan warna-warna kulit Yang identitas yang melekat tadi gitu Monggo dilanjutkan Pak Saya kira kita penting Membuka kamus Bahasa Indonesia Kata dasarnya itu satu Yang pertama Ada kegiatan Atau ada aktivitas Yang namanya persatuan Persatuan itu kan Sesungguhnya Mengandekan Adanya keberagaman Kita menuju kepada Satu Menuju ke Menuju kepada sesuatu Aduh Sesuatu Satu Ya itu Menuju ke situ Kemudian kalau sudah jadi Itu namanya Kesatuan Kemudian ajakannya kan Bersatu Kata dasarnya kan itu Sambil buka KBBI ya Makanya penting Kita ini ngomongnya Kemana-mana Tapi begitu Ini sebetulnya Maknanya apa ya Lupa Sudah lama Buka kamus besar Bahasa Indonesia Contoh paling konkret nih Di beberapa tempat Di Indonesia ini kan Apa Kalau boleh disebut ya Masyarakatnya ini Basis keagamanya Islam Di beberapa tempat Yang lain Nasrani Bisa Kristen Bisa Katolik Misalkan Tetapi yang menarik Partai-partai Yang basisnya itu Katakanlah Cara pandangnya Atau nilai-nilai Yang dipegang itu Apa namanya Citranya Partai keislaman Begitu di daerah-daerah Yang non muslim Pengurusnya juga non muslim Yang jadi calon Juga non muslim Itu bagi saya Menarik ya Ketika di daerah-daerah Yang memang basisnya Seperti itu Ya setelah Memang yang paling banyak Atau Warganya disitu Yang berpengaruh Itu adalah warga Non muslim Atau Nasrani Dalam warga Kristen Protestan Atau Katolik Ya realistis saja Atau kayak di Bali Itu agak susah Nyari yang Hindu Misalnya Pasti beliau Enggak berani Ngomong partai Saya misalnya Berani nih Misalnya pengurus P3 atau PKS Di Bali kan Agak susah Nyari yang muslim Misalnya gitu Bukan mas Mas Jadi Saya misalnya itu juga Iya Cuma Yang agak jurang-jurang Termasuk di Papua Partai yang kayak BKB BPP Pan BKS Bukan agak sulit mas Pengurusnya ya Nasrani gitu loh Santai aja mereka Karena apa ya Memang Karena gini kan Partai yang dicari kan Bukan agamanya apa Dapat suara bos Iya Dengan begitu ya Kontekstual Di situ yang Yang kira-kira Memungkinkan untuk menarik Menjadi orang berminat Memilih partai itu Memilih calon itu Disediakan ya Pengurus yang Sesuai dengan lingkungannya itu Artinya mas Artinya ini Ini satu hal yang penting Minoritas itu juga punya Tempat dan punya peluang Untuk dapat kesempatan Minoritas dimana dulu Kalau di Bali Oh iya benar juga Kalau di Bali Secara nasional Secara nasional Kalau di Papua Teman-teman kata Yang katakanlah Nasrani ya Yang katolik Yang protesan Atau di NTT Jadi mayoritas Karena kan banyak anak muda Yang overtaking Dalam pemilu tadi itu Dalam pemilu itu Yang dicari yang tadi Mayoritas kan Dapat banyak Suara Benar ya caranya Udah setuju ini Udah benar Kayak pak guru kan Udah benar Udah benar Jadi ini penting juga Artinya Kalau misalnya Kata mas Asim Jadi Gak usah baper-baper banget Gak usah Menganggap Partai kamu Yang paling nasionalis Atau paling islamis Misalnya Atau paling Apa ya Macem-macem Yang paling-paling Si paling-paling Bahasa jaksel itu Nah udah lu si paling-paling Itu gak sekarang Mas anak-anak jaksel Jadi udah lah Gak usah si paling-paling Karena di satu tempat Dan di suatu waktu Anda juga akan Membutuhkan Orang-orang yang mungkin Di level yang lain Itu Anda Kesampingkan Atau bukan market Terbesar Anda Tapi yaudah Artinya Kita dimana-mana Harus menghargai Pluralitas Harus menghargai Orang-orang yang mungkin Tidak punya ceruk suara Untuk bisa Menjadikan tangga Menuju kuasa Jadi udah lah Jadi jangan baper Jangan juga Semana-mena Buat orang-orang Yang mungkin kita anggap Bukan jadi ceruk suara kita Karena Di satu tempat Di satu waktu Pembelaan-pembelaan Apa namanya Tempat-tempat Yang kita anggap minoritas Itu bisa menjadi Vote gators kita juga Saya kira penting Misalkan kayak Medkom gitu ya Nanti Menelusuri Berbagai macam survei Atau survei sendiri Peta koalisi Pemilu presiden kemarin ya 0-1 dan 0-2 Itu partainya Apa saja Kemudian di breakdown Ketika pilkada 2020 Di daerah-daerah Yang ada pemilihan gubernur Ada pilkada wali kota Itu potret koalisinya Kayak apa Kan itu fakta Pasti ada kan Dan dari situ Bisa diketahui Ternyata yang kemarin Abis-abisan Hajar-hajaran Dalam uang Begitu pilkada Mereka berkoalisi Dan banyak yang Katakanlah kita Enggak menduga Atau kadang-kadang Secara pencitraan Kayaknya partai ini Enggak mungkin Koalisi sama ini Faktanya di lapangan Pilkada-pilkada itu Banyak Kita itu Bias Jakarta Bias nasional Makanya saya kira Penting juga Kita ini berbicara Berbasis data Berbasis fakta Tanpa harus kita tutup-tutupi Berbasis data Berbasis data Berbasis data Berbasis data Dan anak-anak elit Karena menganggap Paling-paling Si paling-paling Kemarin Cita yang fashion week Misalnya Itu menjadi manifestasi Bahwa Oh anak muda itu Ada loh Yang gak kayak Yang kita bayangin Yang anak suka party Yang anak ngomong Bahasa jaksel Yang anak Ngomong apa Suka musiknya Anak-anak senja Enggak juga Mereka ada anak yang lain Yang mungkin marketnya Juga besar Itu juga harus dipahami Jadi Pendekatan kita Terhadap anak muda Terhadap politik Millenial Gen Z You name it Itu juga gak boleh Bias Jakarta Terutama bias Jaksel Dan senopati Dan kawan-kawan Itu penting ya Maksudnya begini Sebetulnya Masyarakat kita ini Rakyat kita ini Kan Saya ingin mengajak begini Cara pikir kita ini Jangan pernah menganggap Rakyat kita ini bodoh Masyarakat kita ini bodoh Sesungguhnya masyarakat kita Rakyat Indonesia ini Punya Cara berpikir yang unik Punya logika sendiri Yang kadang-kadang Berbeda dengan logikanya Para elit ya Nah saya sering mengajak Di berbagai macam forum Supaya para elit politik Para pemimpin nasional Apapun ya Pemimpin partai Pemimpin pemerintahan Itu menyelami Suara hatinya rakyat Dan juga menyerami Cara berpikirnya masyarakat Sebagai contoh ini Ini sering ceritakan Dimana-mana ya Buah-buah alam Ini cerita beneran Apa rekaan Tapi yang penting Kita ambil hikmahnya ya Kira-kira begini Mas Asli pasti punya kulaan Cerita banyak Banyak Nah nanti kapan-kapan Kita ceritain gini-gini Lebih banyak Ini cerita soal Orang Madura yang terkenal Cerdas-cerdas Zaman Pak Habibie Jadi Menteri Ristek dulu Itu kan Kita pernah punya Yang namanya Batam Sebagai daerah otorita Disitu dikembangkan Untuk industri Untuk perdagangan Dan segala macem Pak Habibie berpikir Kayaknya Madura Cocok juga ini Untuk daerah otorita Untuk wilayah tengah Atau wilayah timur Tapi persoalnya kan Kemudian masyarakatnya Siapa apa enggak Nah salah satu caranya Pak Habibie berkunjung ke sana Keliling ke desa-desa Mampir ke sebuah balik desa Lalu ada Pak Tani pulang dari sawah Kan disapa Pak mau kemana Pulang dari sawah Pak Mau pulang ke rumah Boleh enggak Singgah sebentar Di kantor balik desa Begitu sedang di balik desa Setiap balik desa Itu kan pasti ada Tiang bendera nih Nah dimintain tolong Pak boleh enggak Saya minta tolong Apa Pak Tiang bendera ini Kira-kira tingginya berapa Kata Pak Habibie Kata Pak Habibie Ada Pak Tani ini Pak Tani langsung lihat Tiang bendera kan Karena pertanyaannya Berapa tinggi Tiang bendera ini Dipanjat lah Tiang bendera itu Karena biasanya kan Hari-hari manjat pohon Kelapa Macem-macem Begitu setelah manjat turun Lalu bilang begini Dengan bahasa Madura Tiang bendera ini Pak Tingginya kira-kira 10 meter Pak Habibie sambil Manggut-manggut Lalu begini Oke mungkin ini 10 meter Tapi cara Anda Enggak efektif Ada cara lebih efektif Setiap yang bendera kan Ada sekrupnya tuh Ini kan mestinya bisa dilepas Lalu diukur di bawah Apa kata orang Ditidurkan Iya Dihorisontalkan Lalu Pak Tani itu Sebenarnya kan bisa diukur di bawah Enggak harus dipanjat Bapak tadi kan tanya tinggi Pak Kalau dilepas Jadi yang ngukur panjang Mungkin sama Ukurannya ini 10 meter Ini 10 meter Iya kan Tapi itulah kecerdasan Rakyat kita Kecerdasan masyarakat Gak pernah diduga Gak pernah dibayangkan oleh Para pemimpin-pemimpin nasional Toko-toko nasional Sama Mas Ada Ini juga Kiai Kaya Madura juga Mas Waktu Pak Habibie Apa namanya Merancang Waktu itu kita punya pesawat N250 Karena menjadi kebanggaan nasional Sebagianlah diajak para Kiai-Kiai di Madura Terutama Untuk naik pesawat Kebanggaan Indonesia itu Begitu Kan kalau kita Kalau mau pesawat itu Kalau belum take off itu Agak panas gitu Terus Salah satu Kiai Angkat tangan Pak Orang Madura ini Oke Pak Habibie ini gimana Pak Habibie ini Kok di dalam panas Pak Habibie ini pinter Tapi gimana ya Kenapa Pak Kemanas Iya Gimana mau dingin Wong kipasnya di luar Artinya kan sesuatu yang Nietzsche Pak Iya betul Yang pendidikan tinggi itu belum bisa Tidak boleh kemudian Kita ini punya pandangan yang negatif Atau berprasangka buruk ya Kepada masyarakat Karena yakinlah Masyarakat itu cerdas-cerdas Nyatanya apa Macem-macem Ada pergulakan ekonomi Ada krisis moneter Segala macam Kalau masyarakat ini Tidak pernah Berrelasi dengan dunia perbankan Misalkan Nyimpen duitnya di bawah kasur Di dalam lemari Tidak pernah terpengaruh Dengan yang namanya krisis moneter Apa segala macam Duitnya di situ Dipakai juga di kampung itu Tidak pernah terpengaruh Dengan dolar Dan segala macam Perkembangan nilai tuker Mata uang asing Dan segala macam Jadi Ini saya kira penting ya Para pemimpin Para Toko-toko nasional Atau siapapun orang yang Ditokohkan Itu harus punya Perasangka baik Kepada rakyat pemilih Bahwa rakyat pemilih ini Punya cara berukir sendiri Yang harus dikitaselami Kita mencoba Mendengarkan suara hatinya Supaya apa Ketika mau merumuskan Kebijakan Itu kemudian sesuai dengan Apa yang dirasakan oleh Itu pesannya Itu pesannya Itu pesannya Nah saya ingin menarik Pernyataan Pak Hasim Soal masyarakat kita Semakin cerdas Nah kalau kita tarik mundur nih Pemilu 2004-2009 Masyarakat Waktu itu Memilih Pak SB Susilo Bambang Yudhoyono Kan latar belakang militer Tegas Kalau pidato kan Tegap terstruktur tuh Tapi ini berubah nih Pak Dan Mas Didit Pada 2014-2019 Ternyata publik jatuh cinta Dengan sosok Pak Jokowi Yang sederhana Latar belakang sipil Merakyat Suka belusukan malah Kan tampilannya seperti itulah Pak Jokowi kan Nah menurut Mas Didit Dengan perhatian Pak Hasim tadi Kalau masyarakat kita Semakin cerdas Dan juga tentunya Pemuda kita Semakin cerdas Kira-kira preferensi Pemuda ini Soal pemimpin Di 2024 Seperti apa sih Mas Didit? Oke ini pendapat pribadi Nun sewe Gak mewakili pendapat KPU Yang harus netral Yang pertama Tentang preferensi anak muda Mas Ini ada survei Penelitian terbaru Dari CSIS Mungkin belum dirilis Beberapa partnya Saya udah ngobrol-ngobrol Sama teman-teman Jadi anak muda Terutama millennials Dan genjet Mas Itu tinggi sekali Animonya Terhadap proses konvensi Di partai politik Konvensi Jadi konvensi pencalonan Konvensi di partai politik Jadi kita tuh ingin Politik kita Pencalonan Nanti calon presiden Wakil presiden Atau orang-orang Elit-elit Yang nanti akan kita Kompetisikan Lewat dana Lebih dari Hampir 80 triliun Mas Hasim itu Itu dikompetisikan Ada proses konvensi Ada proses keterbukaan Di situ Jadi Ngetuk dengan istilah lain Pencalonannya itu Sedemokratis Dan terbuka Terbuka dan partisipatif Terbuka dan partisipatif At least kalau gak ngajak Anak-anak muda Tapi anak-anak muda itu Bisa ikut melihat Jadi karena kebiasaan Politik kita Kalau biasa sekarang Bahasa oligarki gitu ya Politik kita kan Biasanya diputuskan Dan ditentukan Di ruang-ruang gelap Yang dimana rakyat Terutama anak muda Pemilih terbanyak Ini cuma bisa tahu Hasil pasakannya aja Makanya sekarang Lu masih ikut gak 20 tahun terakhir itu Trend banget mas Di mall-mall Di restoran-restoran itu Open kitchen Kitchennya itu Kita bisa lihat Kokinya itu sambil masak Dan itu jadi atraksi sendiri Dan bahkan Restoran-restoran yang punya Open kitchen Itu revenue-nya naik gitu Karena orang ada experience Nah begitu pun dengan politik mas Itu kayaknya penting Dipasang kamera disini Nah Supaya kelihatan Oh ini krunya begini Iya Betul mas Artifatif semuanya kelihatan Gitu pertama Jadi sebenarnya Ini buat partai-partai politik juga Jadi memang kita tuh Kita jangan Makanya kenapa Orang-orang tuh Anak-anak muda tuh Makin lama makin apatis gitu Misalnya data terakhir lagi-lagi ya Hanya Apa Ada 15% Kurang-kurang lebih Anak muda Indonesia Dari CSIS Itu pengen jadi Anggota legislatif Pengen jadi Kepala daerah Ingin ikut kompetisi mas 15%an Lumayan lah Not bad lah Tapi Hanya 1% Anak muda Yang mau Masuk partai politik Terlibat Atau menjadi Punya identitas partai politik Partai ID-nya Cuma 1% Sementara Sirkulasi elit kita Yang difasilitasi oleh Mas Asim dan kawan-kawan Itu Mayoritas Memberikan Menang kepada Partai politik Untuk ikut kompetisi Jadi kompetisi Dan perayaannya Yang diikuti Partai politik Hanya diinginkan 1% anak muda Untuk ikut Jadi bayangkan 1% anak muda Yang ikut itu Akan dirayakan Dan dikompetisikan Lewat Dana hampir 80 triliun Artinya ya Lagi-lagi Sourcenya Kalau sourcenya jelek Ya pasti Outputnya juga Belum tentu Terlalu bagus Itu pertama Tentang Partisipasi Dan keterbukaan Jadi kita rindu Dan gandrung Akan konvensi Kalau gak ada Konvensi di partai Paling gak dibuka lah Debat-debat Gagasan-gagasan Apa namanya Debat-debat Yang kontekstual Itu dengan isu-isu Terkini itu Harus dibuka Mas non sewo Kita itu mau Mas nonton dandut Dari jam 7 malam Sampai jam 1 pagi Dan itu di TV mas Harusnya Harusnya Debat-debat Calon presiden Nanti dibikin lama aja Karena kita tuh seneng Gandrung Sama kompetisi Sama perbedaan pendapat Dan perbedaan gagasan Kalau pas dapet calon Yang pintar ngomong Itu tantangannya Kalau gak bisa ngomong Kalau gak bisa ngomong Kemudian direkturnya Aduh membesarkan Durasinya diperpendek aja Itu lah Pentingnya diselingi Dandut tadi Itu yang pertama Dan yang kedua Bener Jadi kalau menurutku Dari pengamatan Ini memang ada Perubahan-perubahan Trendnya Dulu bener 2004 Kita itu Era sinetron Mas Pemimpin yang terpilih Itu pemimpin yang rapi Sisirnya bagus Ngomongnya tertata Gayanya Teratur sekali Keren sekali Seperti layaknya sinetron Lahirlah Pak SBY Kemudian kita Bergeser dari era sinetron Masuk ke era reality show Orang Kita pengen Pemimpin kita Elite kita itu Seperti kita Spontan Makanya waktu itu kan ada Term hek-mehek Uang kaget Benda rumah Itu lagi hits Mas Lahirlah pemimpin Dimulai sebenarnya Oleh Pak Dalani Skan Sebenarnya Itu yang merombak Itu semua Tapi di puncaknya Tentu saja Pak Jokowi Yang spontan Yang kita-kita Yang sehari-hari Yang gak scripted Lahirlah pemimpin Yang era reality show Pak Jokowi Sekarang Mas Masuk ke era Baru lagi Era podcast Kebayang gak Mas Asim 15 tahun yang lalu Dengar orang Di Youtube Ngobrol berdua Gak pake Ada dandut Gak ada stand up comedy Gak ada pelawak Itu ngobrol berdua Siapa yang mau nonton Siapa yang mau dengerin Satu jam setengah Bisa jutaan Mas yang nonton Sekarang Orang ngobrol Tok Satu setengah jam Itu bisa jutaan orang Ratusan ribu yang nonton Artinya Kalau dulu Orang pengen tau Siapa kamu Kemudian Orang pengen tau Kamu lagi apa Makanya ada vlogs Hai guys Gue lagi disini Sekarang pengen Orang anak muda mas Pengen tau Apa isi kepalamu Jadi Trendnya itu Lalu yang jadi calon Kira-kira hostnya Apa yang jadi wawancaranya ya Nah itu bisa dua mas Hostnya bisa mengambil peluang juga Makanya Untuk mengatasi Satu persen Kalau Sorry kata ya Saya gak ingin menyebut Merk ya Tapi karena mas Jadi kopusnya misalkan Itu kemudian orang jadi mikir Ini yang jadi terkenal Tamunya apa Jadi kopusnya Soalnya tamunya guna ganti Tapi jadi kopusnya kan Dia terus Dan jutaan lagi Artinya siapa yang lebih terkenal Artinya orang mau dengerin Waw ngomong mas Nah ini yang Sepuluh tahun lalu 15 tahun lalu Mungkin gak kepikiran Jadi sebenarnya eranya sekarang itu Yaitu kalau kita baca Survei Tiga Besar gitu ya Kita lihat aja Mana yang termanifestasi Dari itu Misalnya Mas Anies Jago bicara gitu Jago kata-kata gitu Mas Ganjar Agak mirip Pak Jokowi Ya memang ini era transisi Antara reality show Dengan podcast Jadi memang ini era Air Paeo nih mas Jadi siapa yang bertarung Apakah ini Kita akan masuk betul-betul Ke era podcast Dimana gagasan Air Paeo itu Habitatnya buaya muara tuh Nah itu Itu yang harus dihindari Dalam hidupan pergaulan Jaksel ini kan Buaya-buaya muara Di klub-klub Tapi sesungguhnya kan Buaya sepanjang masih Dalam air itu Baik dan setia Nah itu Ini penting Buaya itu Jangan sampai naik Setia Jangan sampai ke darat Tapi kenapa ya Buaya itu dianggap Ini ya mas ya Peslingkuh Nggak setia Nanti kita diskusin topik Tapi intinya gitu Jadi maksudnya Ini era baru Jadi orang pengen tahu Sebenarnya apa isi gagasan Dan anak muda Itu gandrung sama konvensi Jadi Dibuka lah mas Sebanyak mungkin Sehebat mungkin Jadi begini ya Jadi begini ya Saya ingin melanjutkan Apa yang katakan mas Judit tadi Sesungguhnya begini Salah satu ciri Pemilu demokratis Itu dimulai dari Proses pencalonnya juga Demokratis Dan terbuka Atau transparan Di antaranya Misalnya ada semacam Pemilihan pendahuluan Di internal partai Tentang Mau pilih Mas Theo Kampanye begini Mas Judit Mau kampanye begini Seperti di Amerika Serikat ya Partai Republik Partai Demokrat Masing-masing kan ada Ada pemilihan awal Tentang siapa yang akan Dikandidasikan Dan seterusnya Nah itu Apa namanya Sudah menjadi dorongan Dari dulu Tapi intinya begini Yang saya katakan bahwa Kalau istilah saya Kita harus menyadari Dan perlu kita sampaikan Kemana-mana Bahwa dalam era demokrasi Sekarang ini Aktor politik Paling penting Atau penentu Macam-macam Partai politik Sehingga menurut saya Jangan biarkan Partai politik Jalan sendiri Jangan biarkan Partai politik Itu apa namanya Bekerja sendiri Maka bagi saya ya Saya kira penting Teman-teman mahasiswa Anak-anak muda Gen Z Gen Millenial Itu kemudian Gen X tadi Oh sorry X-Lenial X-Lenial Itu kemudian Masing-masing Mengorganisir diri Kalau istilah positif saya Silaturohim Dari partai ke partai Kami pengen calon yang kayak gini Kami pengen calon yang kayak begini Untuk presiden Kami pengen calon di PRRI Dapil ini Kan masing-masing Dapil karakternya beda-beda nih Ada yang karakternya perkotaan Ada yang karakternya Apa namanya Pesisir Ada yang industri Macem-macem kan Kami pengen yang kayak begini Kami pengen yang begini Jangan biarkan partai jalan sendiri Jangan biarkan partai menentukan Nasib bangsa ini sendiri Tetapi rakyat sebagai Pemilik kedaulatan yang sesungguhnya Itu berinteraksi aktif Sehingga Mohon maaf ya Kalau kemudian muncul calon Orang lihat Calonnya kok itu Bagi saya Gak bisa kemudian kita semata-mata Menyalahkan partai Tapi apa Masyarakat gak pernah berinteraksi secara aktif Dengan partai Sehingga penting kemudian Mas Didit Mas Tio Dan kawan-kawan muda ini Dengan berbagai macam Organisasinya masing-masing Dengan cara mengorganisir dirinya Menyampaikan gagasan-gagasan kepada Pimpinan-pimpinan partai politik Di semua tingkatan ya Supaya kriteria calon seperti ini Syukur-syukur Kalau sudah punya profil calon Calonnya kayak gini Memang Soal selera kepemimpinan ini kan Beda-beda ya mas Saya pernah baca buku itu Judulnya Apa namanya Anthropology of Dress Jadi antropologi tentang Baju atau pakaian Itu Itu bisa kita lihat ya Kalau kita nonton film Baca buku ini Lalu kita gunakan Kita gunakan untuk Membaca film ya Ada kategori Pada era tertentu Itu kan film ada yang mengembarkan era jaman kerajaan Ada yang tahun sekian Tahun kekinian Ternyata kategori berpakaian seksi itu beda-beda ukurannya Misalkan Jaman kita nonton Saya gak ingin ngomong kita ya Karena Mas Theo sama Mas Dirit kan generasinya beda Nonton film Si siapa itu namanya KT Winslet sama si Leonardo DiCaprio Kita nonton mas Work of DKI aja nonton kita Iya nonton Tapi kan bukan pada saatnya itu Karena kan tahunnya kira-kira Era 10 tahun kemudian Era saya lah Itu kan ternyata Kategori Perempuan cantik dan seksi itu Begini Cara berpakaiannya begini Nanti kalau menggunakan cara Model Model itu apa namanya Model-model Yang itu loh Fashion show Fashion show ya Catwalk Itu kategori Cantik dan seksi itu begini Ternyata kan kategori cantik Seksi Menarik Dan cara berpakaian Eranya dan panggungnya itu beda-beda Sehingga sama Dengan menentukan Anggota DPR Kerjanya kolektif Presiden kepala daerah Kerjanya sendirian Ya Sehingga dengan begitu Ciri atau karakter orang Yang mau didorong Atau mau diperjuangkan Mestinya beda-beda Contoh misalkan Ini terakhir ya Lembaga yang menggunakan istilah ketua Kayak KPU nih KPU MPR DPR Pengadilan KPK KPK MK Itu pimpinannya namanya ketua Karena apa? Mereka ini cara Cara Berorganisasinya Cara pengambilan keputusannya kolektif Beda dengan lembaga yang menggunakan istilah kepala Kepala itu bisa menentukan sendiri Kepala negara Kepala pemerintahan Kepala daerah Kepala kepolisian Kepala kejaksaan Nah ini kan karakter kepala Dengan karakter ketua Itu sesuatu yang berbeda Misalkan kalau karakternya Guan Menso Suka gini-gini sendiri Cocoknya jadi kepala Kalau Mas Didit pendapatnya gimana Itu ketua Itu ketua Ya kayak gini yang penting Karakter lembaganya kayak apa Diisi orang dengan profil yang kayak apa Ini bagus banget nih buat FVP dipotong di TikTok Ini viral nih masih bagus sih penjelasan lagi Soalnya kadang kita suka taken for granted Alah taken for granted sudah terbiasa dengan ketua sama kepala Paling cuma penyebutan ternyata Pokoknya salah-salah bos lah Makanya kayak di KPI ini saya Agak kebebanan terus gitu kan Pak Ketua Siap Ketua Seolah-olah penentunya saya Padahal di KPI itu kan ada rapat pleno Saya gak bisa sendirian gitu Tapi kita kalau biasa ngomong Siap Ketua aja Gak pernah siap kepala Iya agak aneh Kurang kelu lidah kelu Kurang gigit gitu Soalnya udah tau disini ini kepala Siap kepala Siap Ketua Matamu Jawabnya gitu nanti kan Tapi memang sih kalau misalnya kita Ngobrol soal pemuda dan pemilu Tentu gak akan ada habisnya Rasanya diskusi 30 menit 1 jam Gak akan cukup gitu Tapi sayangnya Kita sudah mencapai di penghujung acara Dan Saya mengucapkan terima kasih nih Pada Pak Hasim dan juga Mas Didit Atas waktunya dan juga tempatnya nih Pak Hasim Sebagai tuan rumah Sudah menyediakan diskusi obrolan Sumpah Pemuda 2022 Muda Memilah Memilih Dan dengan demikian Berakhir sudah obrolan kali ini Sampai jumpa di obrolan pemuda lainnya Yaitu Muda Memilah Memilih Saya Toevilus Ivan Dan seluruh kurang bertugas Pamit undur diri Sampai jumpa Dan selamat beraktifitas Dadah Thank you Didit delik Do That Delhi We Terima kasih.